Mantan Bupati Banjar Negara, Budi Sarwono atau Wing Chin dikabarkan meninggal dunia pada selasa sekitar pukul setengah sebelas malam di Jakarta. Kabar duka tersebut kali pertama disampaikan putrinya, Lasmi Indaryani, melalui akun Instagramnya. Bersamaan dengan kabar duka tersebut, Lasmi juga menjelaskan bahwa almarhum akan disemayamkan di Banjar Negara, tepatnya di Jalan DI Panjaitan Raya No. 1 Banjar Negara. Kabar duka meninggalnya Budi Sarwono juga dibenarkan Sekretaris Daerah Banjar Negara Indarto. Namun demikian belum diperoleh informasi mengenai penyebab kematian Budi Sarwono. Informasi yang dihimpun Tribun News menyebutkan bahwa Budi Sarwono sebelumnya sempat dirawat di rumah sakit. Ia dirawat setelah menjalani operasi di RSPAD Gatot Subroto pada Senin 19 Februari 2024. Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan mantan Bupati Banjar Negara periode 2017-2022 ini sebagai tersangka suap dan gratifikasi. Budi difonis hukuman 8 tahun penjara oleh Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Semarang pada 9 Juni 2022 lalu. Budi Sarwono merupakan politisi dari Partai Demokrat. Ia memiliki latar belakang sebagai pengusaha dan pernah menjadi Direktur Utama PT Bumi Rejo Banjar Negara. Ayah dua anak ini juga tercatat pernah menjadi Ketua Umum Asosiasi Asfal Beton Indonesia, Dewan Penasehat Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia Banjar Negara, serta Ketua DPP Persaudaraan Islam Tionghoa Indonesia. DPP Persaudaraan Islam Tionghoa Indonesia Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!